Rizky Bilar sudah punya anak, pengamal seks song sang. Kisah rumah tangga pasangan selebriti Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Bilar semakin memanas. Terbaharu tular sebuah video membongkar kisah silam aktor berusia 27 tahun itu apabila dikatakan sudahpun memiliki seorang anak perempuan sebelum menikahi Lesti. Menerusi sebuah video yang tular dalam media sosial, seorang wanita yang mengakui dirinya sebagai kenalan lama Rizky mendedahkan, lelaki itu bukan sosok yang baik. Rizky Bilar, aku sangat geram dengan dia. Aku sudah lama mahu membongkar sifat sebenar Rizky, tapi aku tahan sebab dia mahu berkahwin dengan Lesti. Aku pikir dia akan berubah menjadi orang atau lelaki yang lebih matang karena sudah mendapat seorang wanita yang sangat baik, yakni Lesti, dan mencintainya, katanya. Ujarnya lagi, dia tidak mempunyai niat memburuk-burukkan Rizky, cuma berasa kasihan melihat penderitaan Lesti yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Deda wanita itu, Rizky sebenarnya sudahpun mempunyai seorang anak perempuan. Hasil hubungan bersama seorang wanita yang bekerja di sebuah salun di Kalibata, Jakarta Selatan. Rizky Bilar sudah ada seorang anak. Kalau Anda peminat tegar Rizky, coba cari akun Instagram lama milik Rizky sebelum dia berkahwin dengan Lesti. Ada foto Rizky bersama seorang kanak-kanak perempuan. Itu adalah anaknya hasil hubungan seorang pekerja salun di Kalibata. Aku tahu dia pernah tinggal di Kalibata dan mempunyai hubungan dengan wanita itu, pekerja salun, katanya. Kata wanita tersebut lagi, dia sangat mengenali Rizky karena mereka pernah mengikuti pengajian dalam bidang perfileman di Sudirman, Jakarta suatu ketika dahulu. Rizky tidak boleh mengelak lagi. Seharusnya dia bersyukur karena dikurniakan seorang istri yang baik. Lesti umpama, berlian, namun Rizky tidak bersyukur, katanya. Dalam video yang sama, seorang pelakon, Satria Mulia pula mendedahkan bahwa Rizky pernah meluahkan bahwa dia tidak mempunyai hati dan perasaan terhadap Lesti. Malah, Rizky menuduh bahwa istrinya itu syok sendiri terhadapnya. Lesti bukan gadis idaman saya. Dia bukan ciri wanita yang saya suka. Dia perasan saya sukakannya, kata Rizky. Lebih memburukan nama pelakon asal medan Indonesia itu. Apabila dia dikatakan mempunyai kecenderungan nafsu sesama jenis atau homoseksual, setelah dikatakan pernah berhubungan dengan beberapa orang, waria, dan juga lelaki gay. Dia pernah tidur bersama maknya dan mempunyai hubungan dengan seorang lelaki bergelar pengacara. Mereka pernah tinggal bersama-sama, dedah Satria. Sejak Rabu lalu, industri hiburan Indonesia gempar apabila Lesti, 28, membuat laporan polis terhadap suaminya, Rizky apabila dipukul dan dicekik selepas mendakwa lelaki itu berlaku curang terhadapnya. Dalam laporan polis yang dibuat, Lesti mendakwa telah dihempas ke atas katil sebelum dicekik sehingga jatuh ke lantai oleh suaminya. Kisah kecurangan Rizky atau nama lengkapnya Muhammad Rizky Bilar turut mengheret nama pelakon dan juga model jelita, Devina Kirana apabila dia dituduh menjadi kekasih gelap kepada lelaki itu. Lesti dan Rizky mendirikan rumah tangga pada 19 Ogos 2021 dan hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran Jazilan Terima kasih telah menonton!